KELEDAI BERTANDUK KELEDAI BERTANDUK Pada suatu hari di sebuah desa yang subur dan makmur, penduduk di sana tinggal bahagia. Tapi suatu hari ada seekor keledai dengan tanduknya datang. Nah, siapapun yang menabrak keledai itu pasti akan memiliki tanduk seperti keledai itu. Jadi itulah yang akan terjadi bila ada orang yang menabrak keledai itu. Paman Motu, ini tidak mungkin cerita nyata. Bagaimana mungkin? Ini adalah nyata. Ini bukan hanya cerita dan hanya kau yang bisa menolong kami. Ya ampun, mengapa kalian membawa kami ke sini? Tolong cepat, kembalikan kami. Aku tidak percaya ini nyata. Rasanya seperti mimpi. Lari, keledai bertanduk datang. Lari, cepat lari. Lari, lari. Ada keledai bertanduk. Lari, lari. Jika keledai itu menabrak kita, maka kita akan memiliki tanduk. Astaga, kau menabrak polisi. Ya Tuhan. Kuka, tolonglah. Pasti ada cara untuk melepaskan tanduk ini. Ada satu cara. Jika kau minum air dari air terjun yang berasal dari gunung, maka kau akan menjadi normal kembali. Kalau kau tahu hal itu, kenapa kau tidak pergi ke sana? Kita ingin pergi ke sana, tapi di sana telah dijaga oleh monster bertanduk. Jika ada seseorang yang bisa mengalahkan monster itu dan membawa air dari sungai, maka semua penduduk desa ini akan terobati. Dikatakan bahwa monster itu bisa kalah dengan tanduk ini. Kalian bisa mengalahkannya dengan tanduk. Gase Taram dan Pak Cingu, kau akan berhasil. Baiklah, kami akan pergi ke sana. Iya kan, Pak Lu? Tidak ada cara lain. Kita harus pergi. Ayo, teman. Nah, Cotu, kau tetap di sini. Kami akan kembali, ya? Oke, Pak Man yang terbaik. Terima kasih telah mati. Tolong! Tolong! Jangan berteriak. Monster Zumba itu akan tahu kalau kita ada di sini. Aku tahu kalian semua pemberani. Jadi oleh karena itu, di tempat ini aku menyambut kedatangan kalian di gunung ini. Terima kasih. Terima kasih, Zumba. Ijinkan aku memperkenalkan diri. Nama ku Motu. Ini Dokter Jatka, ini Kasih Taram, ini Inspektur Cinggu, dan aku Patlu. Hai, senang berjumpa. Hei Zumba, aku Cinggu, Inspektur Cinggu. Kau tidak akan bisa lolos dari tangkapanku, buat semua orang menjadi normal kembali. Zumba, tolong, lepaskanlah tandukmu. Tolong! Pergi sekarang! Bagaimana rasanya? Apa kau menikmatinya? Hei Monster, kau jangan melakukan ini. Kami ke sini ingin berteman denganmu. Aku bukan Monster. Aku juga manusia sama seperti kalian. Ketika aku lahir, aku punya tanduk di kepala. Semua penduduk menertawaiku. Aku meninggalkan desa dan pergi ke sini. Dan di sini aku bertemu dengan keledai yang bertanduk. Dan jika keledai itu menabrak orang, maka orang itu akan mempunyai tanduk juga. Aku memanggilnya keledai ini keledai cinta. Aku berteman dengannya. Lalu aku membuat dia menabrak orang-orang desa dengan tanduknya. Dan sekarang mereka semua memiliki tanduk. Tidak ada yang menertawaiku lagi. Aku yang menertawai mereka. Sebentar lagi, kalian juga akan menjadi seperti aku. Kledai temanku serang! Ayo, Patlo, kita lari. Sepertinya dia akan menjadikan kita seperti dia juga. Dia akan menabrak kita dengan tanduknya. Naik ke pohon! Ayolah, Patlo, lakukan sesuatu. Kalau aku lapar, aku tidak bisa berpikir. Aku ada ide. Keledai itu ingin menabrak kita dengan tanduknya. Ayo kita lakukan ini. Cepat! Ayo cepat! Hei, Patlo. Kau bilang apa? Nanti kita memiliki tanduk. Itu memang rencananya. Zumba hanya bisa dikalahkan jika dia dibukul dengan tanduk. Kita semua akan menyerang dengan tanduk kita. Seseorang akan pergi, lalu menyerang dia. Begitu rencanaku. Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita turun. Itu idenya tidak bagus. Tapi sekarang kita tidak punya pilihan lain. Hai, Keledai. Kami siap untuk menghadapimu. Ayo, majulah. Hei, apa yang terjadi, Keledai? Kami sudah berdiri membelakangimu. Kau malah bertingkah seperti itu. Bagaimana? Kau malah berat, Keledai, 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 Keledai. Ini tidak berguna. Dia sepertinya mengerti rencana kita. Sekarang kita harus memikirkan hal yang lain. Aku ada ide, jika kita menaruh batu besar di air terjun itu, maka keledai akan datang dan menabrak kita dengan tanduknya. Dan jika dia tidak menabrak kita, maka airnya akan mengalir dan semua orang akan terobati. Kedai, serang! Selamat datang di dunia tanduk. Kenapa kalian semua tertawa? Karena kami akan memukul kau dengan tanduk dan kami akan memberikanmu pelajaran. Kalian tidak bisa melakukan itu! Hei, Sumba! Berhenti! Tanduku! Tanduku! Tanduku menghilang! Oh tidak! Tidak! Sekarang tidak ada yang takut lagi pada aku dan mereka akan mengalahkan aku. Mereka semua menunggumu. Mereka akan menganggapmu sebagai teman. Jadi semua masalah ini karena tanduk dan sekarang ini sudah hilang. Ayolah. Terima kasih. Kau telah membuat aku kembali menjadi manusia lagi. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tapi sekarang kami harus memindahkan batu itu. Ayo! Ayo! Wah, airnya datang! Terima kasih, Batu Patlu! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih, Batu Patlu! Terima kasih! Terima kasih! Badu Patlu! Terima kasih banyak Tua. Terima kasih banyak Tua. Terima kasih banyak Tua! Terima kasih, Batu Patlu! Wow! Cotu? Di mana, Cotu? Yahoo! Paman, paman, cerita ini sangat menyenangkan untukku. Ya, sangat menyenangkan, tapi bajuku basah. Ayo kita keringkan.